Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Pada kesempatan kali ini Video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara mengisi dan mengupload SKP tahun 2022 Di simpik 5 kemenak Langsung saja coba kita Perhatikan caranya Ada pun langkah singkatnya Teman-teman bisa dilihat disini Pertama kita kunjungi Atau akses alamat simpik 5 kemenak Dengan alamat HTTPS simpik5.kemenak.go.id Silahkan login Dengan NIP dan password Yang masing-masing sudah terdaftar Langsung saja Coba kita perhatikan caranya Disini kami menggunakan Pengangkat komputer atau laptop Dengan Benugnya Mozilla Kita masukkan Atau kita akses alamat tadi simpik5.kemenak.go.id Jika internetnya lancar Maka akan muncul dashboard Untuk login Silahkan Masukkan NIP dan password Yang sudah terdaftar Jika menghasil login Maka tampilannya akan Seperti ini Langkah selanjutnya Kita pilih Pengupil Klik pengupil Klik pengupil Kita lanjutkan Kita pilih menu kinerja Kita pilih lagi SKP Di sini Jika kita pernah Mengisi SKP Tahun-tahun sebelumnya Maka akan muncul Beberapa SKP Yang sudah pernah kita isi Untuk menambah baru Tinggal klik Tambah SKP Di bagian ujung Tambah SKP Untuk SKP Tahun 2022 ini Isiannya Simpel Dibandingkan dengan Tahun-tahun yang lalu Cuma mengisi Hasil Kerja Dan pengilaku Kerja Di sini Isiannya pun Tidak dalam bentuk Angka Atau nilai lagi Seperti tahun-tahun sebelumnya Jadi Yang diisi Hasilnya cuma dua ini Teman-teman Nanti kita akan praktikan Sama-sama Pengisiannya Untuk yang lainnya Di sini sama Seperti biasa Ada penjabat penilai Atasan penilai Dan dokumen SKP Coba kita buka SKP Tahun 2022 Dokumennya Untuk mengisi Hasil kerja Dan pengaku kerja Di bagian bawah Teman-teman Coba kita Buka Buka yang bagian Ini Evaluasi Kenerja Pegawai Cari Biasanya ada Di bagian bawah Kesimpulan Atau ratingnya Ini Ini ada Rating Hasil kerja Di sini terlihat Teman-teman Ratingnya ini Sesuai Eks Eks Ekspektasi Jadi di input Sesuai dengan Dokumen SKP Kita Apa hasilnya Di sini Ini untuk Rating Hasil kerja Kita input Hasil kerja Di sini ada pilihan Di atas Ekspektasi Sesuai Ekspektasi Di bawah Karena tadi sesuai Sesuai dokumen SKP Kita pilih yang sesuai Pengen laku kerja Biasanya ada di bawahnya lagi Coba kita Tangan ke bawah Ini Pengen laku kerja Sama Nilainya Sesuai Ekspektasi Jadi di sini Nilainya Dalam bentuk Kalimat Bukan Angka lagi Silahkan Isi Sesuai dengan Dokumen SKP Untuk Pengenstasi kerja Otomatis Akan Terisi Setelah Kita mengisi Hasil kerja Dan pengen laku kerja Kan Otomatis Muncul Ini Pengenstasi kerja Hasilnya Baik Untuk Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Silahkan Diisi Sesuai dengan Dokumen SKP Biasanya Di bagian akhir Dokumen Evaluasi Kerja Pegawai Di sini Ada Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Pastikan Untuk Isian Nip Nip Jangan Sampai Salah Atau Keliru Jika Keliru Bisa Tidak Muncul Nama Orang Lain Jika Terdaptang Jadi Sekali Lagi Di sini Jangan Sampai Salah Nip 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 Atau Jangan Sampai Keliru Untuk Dokumen SKP Yang Di upload Sama Seperti Tahun Lalu Maksimal 2 MB Format PDF Jadi Kita Ulangi Untuk Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Tadi Silahkan Masukkan Nip Oke Ditunggu Dalam Beberapa Saat Atau Beberapa Detik Maka Akan Tersimpan Ini Teman Teman Sudah Tersimpan Berhasil Menambah Miwayat SKP Sementara Nanti Statusnya Teman Teman Akan Menjadi Tunggu Di sini Teman Teman Ini Statusnya Tunggu Jika Ada Kesalahan SKP Ini Tidak Bisa Di Teman Teman Untuk Memperbaikinya Tinggal Klik Hapus Aksi Warna Merah Ini Silahkan Nanti Isi Kembali Atau Tambah Kembali Jadi Sekali Lagi Kami Ulangi Nanti Statusnya Akan Menjadi Depan Tunggu Di Sini Jika Ada Kesalahan Teman Teman Silahkan Dihapus Di Bagian Ujung Ini Karena Tidak Bisa Di Setelah Dihapus Sehingga Klik Tambah SKP Seperti Di Awal Pengisian Tadi Nanti Setelah Dipenifikasi Oleh Admin Kemenang Kepegawaian Simpik Kabupaten Kotanya Maka Persisnya Akan Selesai Jika SKP Yang kita Upload Itu Benar Oke Nisanya Kami Sampaikan Pada kesempatan Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Takurangannya Semoga Dengan Fahatnya Yang kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh